Intro Selamat sore pemirsa kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 19 Oktober 2023 bersama saya Hafiz Eko dan saya Widio Kami Putri, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini, selamat menikmati Intro Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara meninjau Posyandu Balita Melur 4 Gang Karya 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Rabu Sore Dalam kesempatan ini, Wapres Ma'ruf Amin meninjau pelayanan yang diberikan di Posyandu tersebut terutama terkait pelayanan stunting Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, Dr. Aci Tambunan menjelaskan kepada Wakil Presiden bahwa Posyandu Balita Melur 4 memberikan pelayanan mulai dari meja pendaftaran, pencatatan, penimbangan, meja konseling, pelayanan penganekaragaman, pangan, hingga peningkatan ekonomi keluarga Dikatakan untuk progres penurunan stunting di Kabupaten Deliserdang sebesar 13,9% Wapres K. Haji Ma'ruf Amin optimis untuk tahun 2024 Kabupaten Deliserdang akan mencapai target prevalensi nasional sebesar 14% Namun di sisi lain, Wapres menyebutkan untuk di tingkat provinsi sumut penurunan stunting baru mencapai 21% Untuk itu diperlukan upaya bersama agar tahun 2024 dapat mencapai target nasional melalui percepatan Sehingga target untuk mencapai 14% tersebut dapat segera tercapai dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, yang cerdas, dan unggul Oleh karena itu peran benar, itu penting sekali untuk mengkoordinasi penanggaran itu dalam rangka persen ketepatan Dan saya minta memang BKKBR yang berkekoordinasi mencapai Itu dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi dengan perhitungan bahwa akan tercapai 40 persen itu. Tapi dengan kerja cepat, kolaboratif tadi. Peninjauan kali ini, WAPRES Ma'ruf Amin memberikan paket bantuan makanan tambahan kepada anak penerima manfaat yang didampingi ibu-ibu mereka. Dalam peninjauan tersebut, Ma'ruf Amin didampingi penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Bupati Deli Serdang, Asari Tambunan, dan tim ahli di lingkungan Wakil Presiden. Sementara itu, Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, melakukan lawatan ke Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dengan agenda menghadiri ikrar keberagaman Nusantara yang digelar oleh Jabiah Batak Muslim Indonesia. Setelah melakukan berbagai kegiatan di Kabupaten Deli Serdang, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melanjutkan lawatannya dengan menghadiri acara bertajuk ikrar keberagaman Nusantara yang melibatkan seluruh perwakilan suku dan agama di Indonesia. Ikrar keberagaman digelar oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan William Iskandar Deli Serdang. Mengambil filosofi lewat falsafah Batak, Dalihan Natolu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi perkat kerukunan antarumat beragama. Dan kerukunan antarumat beragama juga menjadikan Dalihan Natolu yang mengedepankan sikap gotong royong dan kerukunan sebagai dasar pemikiran di tengah situasi masyarakat Nusantara yang majemuk. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan, Dalihan Natolu mengandung nilai dan semangat yang diharapkan mampu mempersatukan agama dan suku bangsa yang beragam di Nusantara. Seperti halnya Semboyan Bineka Tunggal Ika. Yang tersebut yang ada di Sumatera Utara. Ini yang penting karena kita ingin menjaga umat bangsa ini, terutama dalam menghadapi pemilih yang tergantung. Tidak hanya melafalkan ikrar keberagaman, perwakilan tokoh agama di Nusantara juga melakukan tanda tangan komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang kini tengah memasuki tahun politik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri dan memberikan bimbingan dalam acara ikrar merajut keberagaman Nusantara di Kabupaten Dali Serdang siang tadi. Kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara Jalan William Iskander Kabupaten Dali Serdang disambut antusias masyarakat Sumatera Utara. Pagelaran ikrar merajut keberagaman Nusantara diperakarsai oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia merupakan dalam upaya meningkatkan komitmen penguatan keberagaman di seluruh Nusantara. Ikrar merajut keberagaman Nusantara juga dilaksanakan rangkaian kegiatan pernyataan tekad seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara dalam penguatan kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah perbedaan budaya serta agama yang ada di Indonesia. Kegiatan ini terlaksana untuk mempromosikan nilai-nilai kebinekaan yang telah menjadi salah satu kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia diprakarsai oleh Jamiah Tul Batak Muslim Indonesia dipimpin oleh Arief Rahman Syahmarbun. Tekad merajut keberagaman Nusantara ini diharapkan memberi kontribusi positif dalam menjaga persatuan dan perdamaian di tanah air apalagi menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan sukses. KPPKK Kota Medan Kahiyang Ayu memberikan paket makanan tambahan kepada anak penderita stunting di Kecamatan Medan Labuhan, Rabu Siang. Selain memberikan makanan tambahan, Kahiyang Ayu juga berdialog dengan ibu anak penderita stunting dan memberikan edukasi penanganan stunting yang benar. Kegiatan memberian makanan tambahan ini turut dihadiri Camat Medan Labuhan, Ketua dan Segenap Pengurus TPPKK Medan Labuhan, Lurah, Kepala Lingkungan, Kapolsek Medan Labuhan, Babinsa, TNI, dan Masyarakat. Paket makanan tambahan berupa beras, telur, susu, dan jus buah yang diberikan kepada 30 orang balita penderita stunting disambut baik para orang tua, salah satunya Sri Ramadhani. Ia mengapresiasi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Ketua TPPKK Kota Medan Kahiyang Ayu yang peduli terhadap kondisi anak mereka. Anaknya juga semakin sehat, Bu. Makasih, Amin. Lebuhan, Hairun, Nasir, Tembusai mengatakan ia menerapkan tiga langkah untuk mengatasi permasalahan stunting di wilayahnya, yakni melalui program Bapak Asuh, kemudian memanfaatkan dana kelurahan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya stunting dan menggandeng stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Pemberian makanan tambahan untuk Kecamatan Medan Labuhan yang mana jumlah yang diberikan itu sebanyak 30 anak. Sebelumnya kita ada 38 anak, jadi ada pertumbuhan 8 anak. Untuk ibu-ibu semua. Sekecamatan Medan Labuhan untuk lebih biat lagi dalam mempercepat, ataupun mencegah. Selain mendapatkan makanan tambahan 30 dari 38 anak penderitaan stunting dari 6 kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan kini telah memiliki Bapak Asuh. Dua warga korban longsor perbukitan Simar Solpan Nagore Dorian Banggal Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun belum ditemukan. Tim gabungan TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Simalungun masih mencari dua korban yang belum ditemukan pasca longsor di perbukitan yang terjadi akibat tingginya curah hujan yang turun beberapa hari terakhir. Seorang warga yang menyaksikan peristiwa longsor perbukitan tersebut mengatakan saat longsor terjadi dua warga yang belum ditemukan itu sedang melakukan perbaikan pipa air yang berada tepat di bawah perbukitan. Namun, reruntuhan bebatuan datang dari perbukitan kemudian menimpa kedua warga tersebut. sekitar jam sebelas dari teman dia mereka kan membagusin pipa ada yang patah di bawah sana jadi udah dibagusin mengidipan airnya kan dimatikan dulu di kepalanya ini jadi gak pulang-pulang ternyata udah longsor sebelumnya kan udah kemarin orang itu mematikan kepalanya itu dulu sekarang bagusin pipa di bawah jadi gak pulang-pulang dua orang lagi adik kandungku itu saat ya harapan ya mudah-mudahan bisa jumpa Bupati Simalungun Radia Pohasi Holland Sinaga yang meninjau lokasi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di lokasi perbukitan sementara waktu sepanjang pesisir ini yang kita lihat sama-sama ini ini sudah hampir sepertempat bukti ini sudah tertimu ini akibat longsor dari atas jadi harap kita tentu alat itu besok pagi sudah setermai di sini supaya langsung melakukan penggalian di sekitar sini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres saya meminta supaya jangan mendekat ke tempat lokasi longsoran dari bukit ini karena ada kemungkinan barangkali di sebelahnya masih ada akar-akar yang masih gantung ini jadi saya minta kepada masyarakat sekitar supaya jangan dulu mendekat ke arah longsoran ini hingga saat ini BPPD bersama TNI Polri terus melakukan pencarian dua warga yang diduga tertimbun longsor tersebut iya pemirsa beragam informasi menariknya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini pemirsa puluhan siswa bersama guru dan wali murid sekolah swasta di Kecamatan Tanjung Murawa Kabupaten Deli Serdang menggelar solat goib dan doa bersama agar konflik Hamas dan Israel segera berakhir konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas Palestina telah menewaskan ribuan korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak setiap hari korban terus berjatuhan dari tentara hingga warga sipil bahkan kebanyakan anak-anak perang tersebut sudah masuk ke dalam tindakan tragis yaitu penggeboman pada tempat tinggal sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan penduduk Palestina para murid dan guru beserta orang tua wali murid menggelar doa serta solat goib agar konflik Israel dan Palestina segera berakhir sebelum melakukan solat goib dan doa bersama dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran untuk para pejuang dan warga di Gaza Palestina pencerama sekaligus Imam Solat Ustadz Kurnia Sitorus mengatakan walaupun rakyat Indonesia tidak ikut berperang dan berjihad melawan Israel namun dapat membantu lewat doa dan bermunajab kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga saudara kita yang berada di Gaza Palestina senantiasa diberikan kekuatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya sendiri adalah hari ini beberapa hari ini kita lihat di media sosial khususnya cukup sangat menyayat hati dan kita sebagai umat Islam tersentuh hati kita ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina dijajah oleh tentara Zionis Israel Laknatullah oleh karenanya kami sebagai umat Islam tidak berperang dan berjihad menuju ke Palestina tapi hari ini inilah yang bisa kami suguhkan dan sajikan kepada saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan mereka senantiasa Allah lindungi dan Allah mudahkan hari ini Indonesia berharap kepada pemerintah agar berperan aktif dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dan berpartisipasi dalam misi perdamaian guna secepatnya mengatasi konflik Israel dan Palestina maraknya Galian C di Kabupaten Toba menimbulkan protes di tengah masyarakat persoalan ini pun telah mendapat respon dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setempat Pemkap Toba bersama Forkopimda pengusaha Galian C LSM dan Insan Pers telah membahas maraknya Galian C tersebut di kantor Bupati Toba Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Toba Henry Sitompul menyatakan Galian C tersebut ilegal dan meminta aparat penegak hukum segera bertindak sebab besarnya kerugian yang ditimbulkan dari Galian C terhadap negara dan lingkungan sekitar pembelian material tambang Galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun saat ini Galian C tersebut masih terus terjadi tidak hanya pelaku Galian C yang bisa dipidana tapi juga para penaidah yang membeli hasil Galian C Henry juga mengatakan jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan Galian C ilegal maka kontraktornya kemungkinan untuk dipidana perorangan ataupun perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah seharusnya menggunakan material tambang Galian C yang legal atau memiliki izin resmi Henry menerangkan penambangan Galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah Pemkap Toba dan aparat penegak hukum serta insan pers harus bekerjasama untuk menindak aktivitas Galian C tersebut apabila mereka tidak memiliki IU UIPK IPR atau SIPB bisa dibindah 100 miliar atau kurungan 5 tahun sekarang saya sudah ingat ya Toba itu berdiri sudah hampir 24 tahun saya belum tahu apakah ada yang sudah pernah ditangkap atau tidak pihak daripada pengusaha galian-galian seperti ini tapi itu kembali kepada masyarakat sih karena hanya melakukan ini kan hanya sebagai bentuk daripada ya katakanlah untuk membangun global dan bagaimana kita bekerja mencari yang namanya nafkah yang benar-benar tidak merugikan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara dari pajak kedaraan tim gabungan samsat cabang air kadopan dan badan keuangan aset daerah serta Bapada memeriksa seluruh kedaraan aset Pemkap Labuhan Batu Utara pendapatan asli daerah PAD Pemkap Labura tahun 2023 tercatat sebesar Rp57.875.000.000 angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yakni sebesar Rp50.652.000.000 agar PAD pemerintah daerah Labura dapat mencapai target yang diinginkan tim gabungan dari tiga instansi kemudian memeriksa secara intensif 1.041 unit pajak kendaraan dinas bermotor roda 2 dan 4 Kepala Seksi 1 Pendapatan Samsat Aek Kanopan Bangkit Tua Wardana Ritongah mengatakan Pemkap Labura telah membayar pajak kendaraan dinas sebanyak 70% dari seluruh aset yang ada ia berharap pajak seluruh kendaraan dinas Pemkap Labura selesai dibayar sebelum program pemutihan pajak Samsat Pemprovsu pada 31 Oktober 2023 selesai Untuk Sematara untuk IPMK khususnya di Labuan Batu Utara ini ada beberapa kendaraan memang antusias untuk bayar pajak khususnya beberapa OPD-OPD yang antusias membayar pajak jadi dalam hal ini kita memanfaatkan pada pemerintah daerah khususnya pengguna kendaraan Kelab Merah untuk membayar pajak karena kebetulan kita diperlinta Provinsi Sematah Utara untuk melaksanakan program pemutihan pajak mulai 29 Mei sampai 30 September kemarin kemudian diperpanjang sampai 31 Oktober Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Labura Hamdan Ritonga menjelaskan tim gabungan dari tiga instansi tersebut sudah melakukan pemeriksaan seluruh pajak kendaraan dinas roda 2 dan 4 bertujuan meningkatkan PAD tahun 2023 ini SMK Negeri 1 Patumbak Kabupaten Dewi Serdang sebagai SMK Pusat Kunggulan di Tanah Air membantu para lulusan mendapatkan pekerjaan dengan mengadakan bursa kerja atau job fair yang dilaksanakan di sekolah ini SMK Negeri 1 Patumbak untuk pertama kali melaksanakan job fair kemarin yang dihadiri pejabat instansi terkait diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Sematah Utara Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Dewi Serdang dan Dunia Usaha serta Dunia Industri termasuk pemerintah setempat sebelum dilakukan pembukaan job fair ini diisi dengan kata-kata sambutan dan penampilan para siswa diantaranya tari dan silat serta atraksi lainnya ratusan para lulusan sekolah ini hadir untuk mendapatkan pekerjaan sesuai minat bakat bidang atau kualifikasi sebagai sekolah SMK Pusat Kunggulan SMK Negeri 1 Patumbak memfasilitasi lulusan untuk bertemu dengan industri puluhan stand dunia usaha dan dunia industri pada job fair ini ikut ambil bagian yang bekerja sama dengan sekolah ini Kepala SMK Negeri 1 Patumbak Syafrida SPD menyatakan job fair merupakan program unggulan sekolah ini sebagai sarna mempertemukan industri dengan lulusan job fair ini melibatkan puluhan industri baik industri lokal maupun nasional agar lulusan segera mendapatkan pekerjaan termasuk bagi siswa kelas 12 yang akan menjadi alumni dengan adanya acara job fair ini diharapkan turut mengurangi pengangguran kepada pihak dunia usaha dan dunia industri serta undangan lainnya Kepala SMK Negeri 1 Patumbak Syafrida SPD menyampaikan terima kasih sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai program dan rencana penitia job fair job fair ini dimana kegiatannya acaranya itu untuk mempertemukan atau menghubungi para tenaga kerja dari alumni khususnya alumni SMK Negeri 1 Patumbak dengan industri dan perusahaan sehingga mereka-mereka yang alumni dari SMK Patumbak dapat terserapkan menjadi tenaga kerja yang mana trust study SMK 1 Patumbak Alhamdulillah sudah mencapai 94% kami bertekad dengan meningkatkan attitude yang alumni yang beriman dan berilmu maka meningkatlah attitude mereka dan kami akan meningkatkan juga kompetensi mereka sesuai dibutuhkan oleh industri dan perusahaan Kepala Bidang Peminaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dr. Soehendri MA mengapresiasi job fair ini karena berkontribusi besar terhadap kemajuan sekolah dan sangat membantu lulusan dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi serta minat Job fair ini agar berkelanjutan dan sangat penting karena tidak saja bagi lulusan juga bagi para siswa calon lulusan job fair merupakan bahagian penting untuk membuat SMK bisa SMK hebat diantara bukti SMK bisa SMK hebat itu adalah keterserapan alumni pada dunia kerja hari ini kita patut bersyukur bahwa SMK Negeri 1 Patumbak telah melakukan ikhtiar ini dan mudah-mudahan keterlibatan Dudi pada job fair di SMK Negeri 1 Patumbak ini akan mampu menyerap banyak alumni SMK Negeri 1 Patumbak dan insyaallah ke depan seperti apa yang kita harapkan bahwa tingkat pengangguran khususnya di wilayah Kabupaten Dili Serdang akan semakin turun dengan adanya keterserapan alumni SMK melalui kegiatan job fair pada tanggal 18 Oktober 2023 kali ini informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jadab rekod tetap lah bersama kami banyaknya tantangan nelayan kecil dalam melakukan profesinya sebagai penangkap ikan membuat hasil tangkapan kian hari kian menurun sehingga tingkat kesejahteraan nelayan jauh dari harapan setiap orang memiliki anggapan bahwa para nelayan yang melaut akan memperoleh hasil namun kenyataannya tidak selalu demikian seperti nelayan yang ada di kota Sibolga akhir-akhir ini mengaku sulit mendapatkan ikan karena banyak faktor faktor utama yang membuat nelayan kekian terpuruk karena regulasi yang ada tidak dijalankan dengan baik kawasan laut yang seharusnya menjadi lokasi nelayan kecil saat ini menjadi sasaran bagi kapal besar untuk menangkap ikan dan hal ini tentunya membuat para nelayan kecil hanya bisa pasrah dan menambatkan kapalnya ditangkahan ketua nelayan jaring apung Karni Tanjung mengaku potensi kelautan di Sibolga sangat luar biasa namun akhir-akhir ini banyaknya regulasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga berimbas terhadap nelayan kecil para nelayan kecil sangat berharap kepada pemerintah yang mengatur regulasi kelautan dan perikanan agar melakukan pengawasan sehingga peranan lain lebih tertib dalam menangkap ikan kalau regulasi menurut kami sudah bagus regulasi sudah bagus pelaksanaannya mungkin kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ilegal nah ini yang kita tak inginkan kami sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan anarkis karena menurut kami suara kami itu tidak di dengarkan padahal belum tentu mungkin para pelaku ini kucing-kucingan pintar petugas lebih pintar orang itu mungkin nah permasalahan itu yang menjadi masalah kami sekarang masalahnya kami melaut dulu kami melaut cuma perlunya setengah jirikan saja oh tep bensin perikanan PPN APH itu harus terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada nelayan apa sih permasalahan kalian para nelayan kota Sibolga terkhusus umumnya Sibolga penasihat nelayan jaring APUNG Tan Jiun menjelaskan saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan adalah keberadaan pokat traul membuat aktivitas berlayar nelayan kecil menjadi terganggu Tan Jiun berharap peran pemerintah dalam pengaturan zona sangat diperlukan sehingga aturan tidak hanya sebagai acuan tetapi menjadi dasar melakukan tugas sehingga kesehatan nelayan bisa diwujudkan ya pelanggaran-pelanggarannya orang itu kan besar kita kan kecil mungkin antara zona zona mereka mereka gak tepat masuk ke zona kecil ini jadi sehingga terganggu lah begitu kalau seandainya zona orang itu dijalankan dengan baik kita mungkin gak apa-apa sudah kan dikomunikasikan yang nanti antara KAIS sudah tapi jawabannya Pak ya jawaban gimana lah kita bilang jawabannya bisa lah katanya orang itu sedang dioperasi-operasi tapi ternyata ya begitu juga yang kita dapatkan ya harapan kita kalau boleh ya pemerintah di diapakan lah masalah zona ini kan ditertipkan begitu jangan lagi masuk ke zona orang kecil gitu itu aja harapan kami ya Wali Kota Sibolga Jamaludin Pohan mengatakan kewenangan kelautan saat ini terdapat pada pemerintah provinsi dan pusat begitu juga dengan hasil tangkapan seluruhnya untuk pemerintah pusat melalui tempat pelelangan ikan Wali Kota Sibolga berharap agar para nelayan kecil dapat mengupgrade alat tangkap yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak Wali Kota Sibolga menjelaskan agar para nelayan tidak kesulitan dalam mengupgrade alat tangkapnya dapat menggunakan akses perbankan yang sudah disediakan pemerintah dimana nelayan tidak perlu menyertakan agunan dikatakan bahwa pemerintah terus mendukung keberadaan para nelayan mulai dari bantuan mesin tempel hingga perahu Wali Kota Sibolga mengaku akan terus mendukung para nelayan kecil sehingga dapat menjalankan profesinya tanpa hambatan kita sosialisasi kemudian kita bantu seperti mesin-mesin untuk nelayan kecil seperti mesin tempel paper perahunya juga kita bantu juga nah sekarang kita harus sekarang kan zamannya digital para nelayan kita harapkan juga bisa melihat perkembangan di daerah lain supaya bisa meningkatkan percontohan meningkatkan alat tangkapnya bagaimana supaya tidak bersandar kepada alat tradisional penuh nah kita sudah buka juga ruang kepada masyarakat untuk pinjaman ke perbankan melalui bank sumut yang kita bisa dan kita intervensi juga bank sumut supaya memberikan kredit mikro kepada para nelayan pada UMKM sebesar 50 juta 1 juta sampai 50 juta tanpa agunan regulasi yang sudah dibuat pemerintah kendaknya menjadi acuan bagi setiap nelayan sehingga persoalan yang dihadapi nelayan kecil tidak menjadi lebih terpuruk jika nelayan sejahtera maka tingkat perekonomian daerah juga ikut meningkat ya pemerintah sementara itu guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu melakukan sinergitas yang baik dengan manggal akni dan badan penanggulangan bencana daerah tahan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya dari kebakaran hutan karena dapat menimbulkan bencana lainnya seperti banjir dan longsor Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar mengatakan bahwa sampai saat ini koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan terbukti sampai saat ini dengan koordinasi yang baik kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Utara dapat diatasi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap kepada masyarakat agar menjadi bagian dari pencegahan hutan dan lahan agar hutan dan lahan memberikan dampak positif bagi masyarakat sementara itu sampah dari limbah rumah tangga saat ini sudah sangat memprihatinkan untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan kembali menggalakkan gerakan peduli sampah dengan cara memilah sampah untuk dapat didaur ulang guna mengajak masyarakat agar peduli dengan sampah maka setiap biasa nantinya akan disediakan bank sampah yang mana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lingkungan yang bersih dan asri akan menjadikan aktivitas masyarakat lebih baik dan akan menunjang terwujudnya hidup sehat Ya Pak Mirosa berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Jumat 20 Oktober 2023 Jumat 20 Oktober 2023 pagi hari wilayah Sumatera berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias Medan Langkat Asahan Tanjung Balai Labuan Batu Labuan Batu Utara Dairi Pakpak Barat Sibolga dan sekitarnya siang dan sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias Mandailing Natal Padang Lawas Padang Lawas Utara Tapan Nuli Tengah Tapan Nuli Utara Sibolga Pakpak Barat Humbang Asundutan Dairi Karo Samosir Toba Medan Binjai Langkat Pematang Siantar Labuan Batu Labuan Batu Utara dan sekitarnya malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat berpotensi di wilayah Mandailing Natal Tapan Nuli Selatan Tapan Nuli Tengah Tapan Nuli Utara Sibolga Pakpak Barat Humbang Asundutan Dairi Karo Samosir Oba Simalungu dan sekitarnya sementara dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara di May itu terjadi di wilayah Mandailing Natal Padang Lawas Padang Lawas Utara Tapan Nuli Selatan Tapan Nuli Tengah Sibolga Sibolga Pakpak Barat Humbang Asundutan Dairi Karo Samosir Oba Jadi Serdang dan sekitarnya Seudara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98 persen Angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam Titik panas atau haspad di Sumatera Utara Pantauan tanggal 18 Oktober 2023 tidak ada Kami menghimbau kepada masyarakat untuk haspad ada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi makibatkan mencari hidrometeologis seperti banjir dan losar Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa berikut kami informasikan seputar Lintas Andalas Jembatan gantung penghubung ke desa Pondok Batu semakin mengkhawatirkan disebabkan sudah 4 tahun mengalami kerusakan perlu dilakukan perehapan Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko semakin memperhatinkan terlihat rangka besi sudah mulai putus dan lantai terbuat dari papan sudah banyak rapuh dimakan usia Jembatan merupakan satu-satunya akses keluar masuknya perekonomian dan pendidikan di desa Kepala Desa Pondok Batu, Joni Susandra mengungkapkan Jembatan penghubung di desa ini sudah lama mengalami kerusakan disebabkan karena usia Seharusnya jembatan ini dilakukan perbaikan lantai dan besi dikarenakan lantai jembatan sudah mengalami kerapuhan Sangat membutuhkan perbaikan jembatan ini secepat mungkin Maka dari itu kami dari pemerintah desa berharap kepada pemerintah provinsi supaya lebih tanggap lagi karena jembatan ini adalah satu-satunya jalan akses keluar masuknya dan jalur perkenungian ini jantungnya perkenungian di desa kami Pihaknya sangat berharap pemerintah baik kaupaten maupun pemerintah provinsi Bengkulu untuk segera dilakukan perbaikan jembatan Rupi Hardaya, kontributor Muko-Muko melaporkan Bertempat di depan kantor KPU Kepahiyang, Polres Kepahiyang gelar simulasi antisipasi terjadinya kericuhan pada pemilu 2024 mendata Dalam mengantisipasi kericuhan dalam pemilu tahun 2024 mendatang, Polres Kepahiyang gelar simulasi anti-kericuhan dan huru hara yang diakibatkan masa protes Kapolres Kepahiyang AKBP Yana Supriyatna mengatakan Simulasi merupakan bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang Dengan melibatkan berbagai unsur Segala sesuatu yang tidak diinginkan harus bisa diantisipasi semaksimal mungkin Selain melakukan pengamanan di kantor KPU Kepahiyang Pihaknya juga akan menyiapkan pengamanan di berbagai titik yang dianggap perawan Seperti TPS hingga tempat daerah-daerah yang dinilai rawan konflik Dengan adanya simulasi yang diadakan, Pemkap Kepahiyang mendukung baik di dalam pendanaan Yang nantinya akan mulai dialokasikan pada anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2023 Alex Chandra, kontributor TV Rimbungkulu melaporkan Guna memastikan kesiapan personel gabungan serta sarana dan prasarana dalam mengamankan tahapan pemilu 2024 Polres Bengkulu Utara melakukan apel gelar Pasukan Mantap Berata 2023-2024 Sebanyak 432 personel gabungan akan diterjunkan dalam pengamanan pemilu Bertempat di halaman Mapolres Bengkulu Utara dilaksanakan apel gelar Pasukan Mantap Berata 2023-2024 Kapolres Bengkulu Utara AKBP Andi Pramudia Wardana yang memimpin apel Mengecek langsung seluruh kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam pengamanan tahapan pemilu 2024 Dalam pengamanan pemilu ini sebanyak 432 personel gabungan diterjunkan Terdiri dari anggota Polri, TNI, instansi terkait dan mitra Kamtipnas lainnya Pengamanan akan dilakukan di seluruh lokasi terlaksananya tahapan pemilu Mulai dari KPU hingga di 896 TPS Sampai dengan saat sekarang kita sudah mapping potensi peramanan konflik Alhamdulillah secara umum Polres Bengkulu Utara atau Kabupaten Bengkulu Utara Potensi konflik atau peramanan bisa dikatakan cukup aman sampai saat sekarang Dan mudah-mudahan nantinya pada saat kita melaksanakan pengamanan di tiap-tiap tahapan juga demikian Masyarakat dihimbau untuk ikut menjaga situasi Kamtipnas Dan tidak mudah terpancing terhadap tindakan provokasi yang dapat menimbulkan kericuhan Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bengkulu Tengah Menyatakan sebanyak 237 pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Dinyatakan tak memenuhi syarat Ada 8 alasan TMS diantaranya pengalaman pekerjaan relevan Dokumen tidak asli serta pendidikan tak sesuai informasi BKPSDM Bengkulu Tengah menyatakan dari total 431 pelamar P3K Sebanyak 237 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi atau TMS Sekretaris BKPSDM Didi Junaidi menyebut 8 alasan tak lolosnya sejumlah peserta antara lain Dikarenakan syarat pengalaman pekerjaan tidak relevan Dokumen tidak asli, pengalaman kerja kurang dari 2 tahun Pendidikan tidak sesuai formasi, surat lamaran salah tujuan, serta dokumen salah unggah Penitian menyatakan masih membuka masa sanggah untuk perbaikan hingga 21 Oktober atau Lusa Sementara pengumuman pasca sanggah pada 24 hingga 28 Oktober Jadi jumlah pelamar kita Yang lolos itu Jumlah pelamar itu 431 Yang lolos hasil verifikasi itu 194 Kemudian yang tidak lolos verifikasi 237 orang Bengkulu Tengah membuka 132 formasi Masing-masing 54 guru, 50 tenaga kesehatan, serta 28 tenaga teknis Sementara formasi guru BKPSDM menyatakan 54 pelamar di tahun sebelumnya lulus passing grade Dimungkinkan langsung pemberkasan Penyelenggaraan tes CAT masih menunggu petunjuk teknis Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan Berita informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Saya Hafiz Ekov Dan saya Widya Utami Putri, Pak Bin Undur Diri dari hadapan Anda Terima kasih, selamat sore Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton